Kondisi anak gajah liar korban jeratan kawat seling di kawasan hutan, desa Lubuk Umbud, kecamatan Sungai Mandau Siak beberapa waktu lalu berangsur pulih. Anak gajah berusia 9 bulan yang diberi nama togar itu sudah bisa berjalan setelah melewati perawatan intensif di pusat pelatihan gajah Minas. Meski masih terpincang-pincang, namun kondisi gajah togar jauh lebih baik dari sebelumnya. Gajah togar sudah bisa menapakan kaki bekas luka saat berjalan meski kekuatan kakinya masih 70%. Kondisi luka yang sempat mengenai jaringan otot akibat jeratan kawat seling mulai berangsur pulih. Gajah togar yang sebelumnya sempat terancam diamputasi itu akhirnya berhasil disembuhkan setelah diberikan perhatian dari tim dokter dan mahot yang merawatnya. Saat ini gajah togar masih dalam pengawasan dan perawatan tim dokter Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Rial. Terima kasih. Kita sudah mulai ajari jalan agak jauh untuk ke ladang pengembalaannya, sehingga diharapkan dia bisa lebih kuat lagi otot-otot kakinya untuk bisa survive lagi di alam. Gajah togar sebelumnya dievakuasi petugas dari kawasan hutan Desa Lubuk Umbud kecamatan Sungai Mandau, Siak Riau, pertengahan Oktober lalu. Gajah togar yang merupakan kelompok gajah liar suaka margasatwa Balai Raja itu tertinggal dari rombongan karena luka yang dideritanya. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison melaporkan.